Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobrun jamil, sabar dan indah Sabar lebih mudah untuk diucapkan daripada dijalankan Bahkan untuk bersabar itu sesungguhnya kita butuh pertolongan Allah SWT Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar Kapan sesungguhnya kita dituntut untuk bersabar oleh Allah SWT Yang pertama adalah sabar alaqta'ah Sabar ketika kita ta'an kepada Allah SWT Yang kedua sabar anil maksiat Sabar dari menghindarkan maksiat Kadang-kadang maksiat begitu menggoda Dan yang ketiga sabar indal musibah Sabar ketika seseorang mendapatkan musibah Tingkatan sabar itu juga terdiri dari yang pertama isbiru Perintah Allah SWT Bersabarlah kalian Datang lagi ujian Isbiru wa sabiru Sabarlah di atas kesabaran Bahkan ditambah dengan ayat warabitu Tetaplah ta'an kepada Allah SWT Yang ketiga adalah yang paling tinggi Sabar dan indah yang tanpa memiliki batas Allah berfirman misalnya dalam kisah Ya'qub alaihissalam Mereka Abang-abang, kakak-kakak Yusuf alaihissalam Itu membawa pakaian yang berlumur darah Sebagai tipuan Dan mereka memandang perbuatan itu adalah perbuatan baik Allah berfirman kepada Ya'qub Fasaburun Jamil Maka sabarlah engkau dengan sabar yang indah Ya'qub memiliki sabar yang indah Ketika kehilangan Yusuf alaihissalam Puluhan tahun Dia menangis sampai matanya buta Belum lagi penderitaan Nabi Yusuf alaihissalam Dia dipungut dari sungur Dan diperjual belikan di pasar Seperti dagangan anak burung, anak kelinci Sampai jatuh ke tangan Al-Aziz Bahkan sempat difitnah oleh Zulaikha Sehingga dia masuk penjara tujuh tahun Lengkap sudah Kisah penderitaan Yusuf ini Al-Quran menyebutnya sebagai Ahsanul Qasasi Tapi lihatlah rencana Allah Yang akhirnya Yusuf alaihissalam Dapat menjadi penguasa di Mesir Mulai dari anak yang dibuang ke sungur Sampai menjadi orang besar saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh